Di video sebelumnya, udah banyak banget yang komen Bang, bikin video dong, buktikan kamera Vivo V27 5G Nah sekarang gue lagi ada di luar nih, lebih tepatnya gue di depan Tugu Kujang Di video ini mari kita buktikan kameranya Vivo V27 5G Tapi seperti biasa ya, nanti gue bakal jelasin speknya secara singkat Kemudian gue bakal ngasih lah ke kalian gimana menu-menu kameranya dan ada fitur apa aja Dan terakhir gue pengen kalian nongkrong di kolom komentar Kasih pendapat kalian gimana hasil kamera dari Vivo V27 5G ini Sekarang langsung aja mari kita bahas buktikan kamera Vivo V27 5G Let's go! Sekarang mari kita bahas mulai dari speknya terlebih dahulu Jadi HP ini tuh punya setup 3 buah kamera belakang Dan yang paling menarik, dia tuh membawa fitur yang pertama nih Dibawa ke seri P yaitu Aura Light Portrait Ini tuh berbeda ya dengan flash Jadi kalau Aura Light Portrait ini tuh seperti ring light ya Dan ini berguna ketika kalian foto-foto di kondisi low light Sehingga akan lebih membuat wajah kita tuh jelas dan detail Nah untuk speknya ya 50MP sudah OIS dan menggunakan sensor Sony IMX 766V Kemudian 8MP untuk super wide angle Dan 2MP untuk makro kamera Nah gue juga suka nih sama selfie kameranya Karena dia sudah punya resolusi 50MP HD autofocus Menarik banget Nah sekarang mari kita bahas untuk menu-menu kamera Dan ada fitur apa aja Apakah ada fitur objek eraser? Langsung kita cek aja Nah seperti yang gue bilang dari awal Jadi ternyata HP ini juga punya fitur menghapus objek pada gambar Caranya gampang banget ya Kita tinggal buka fotonya Kemudian kita pilih menu edit Oke Disini ada banyak banget yang bisa kalian gunakan Mulai dari filter Kalian mau ngasih text Dan lain-lain tuh banyak banget ya Bahkan bokehnya juga bisa kita atur Nah tapi disini ada menu yang nyempil nih Namanya erase Atau hapus Nah caranya tuh gampang banget Ini untuk mengubah ukuran ya Untuk mengubah ukuran Apa namanya Pointer kali ya Apa sebutannya ya Ya intinya ini untuk mengubah ukurannya Jadi ukurannya mau kayak gimana Kalian bisa atur Normalnya segini ya Nah gue naikin dikit ya Nah segini ya Kemudian kita bisa zoom Nah Terus kita pilih aja nih Objek yang mau kita hapus Yang mana Gue mau menghapus ini Pokoknya sampai merah semua ya Cuman ini memang kita harus selection sendiri ya Hilang kan Sekarang kita lihat hasilnya Gak ada Tugu kujangnya Kalau terlihat dari jauh sih Menurut gue emang ini cukup Ini ya cukup rapi Walaupun dari dekat Memang terlihat masih cukup Apa ya Terlihat Ya kelihatan Kalau ini tuh ada objek yang agak aneh gitu ya Agak dihapus Tapi kalau dari jauh Wih Menurut gue ini udah sangat Bisa diandalkan Untuk kalian yang Misalnya pengen menghapus objek Atau menghapus Mungkin Temen kalian yang lagi foto-foto Banyakan orang gitu ya Pengen dihapus temen kaliannya gitu kan Ini sangat berguna banget nih Buat kalian yang sering foto-foto ramean Supaya lebih rapi Oke ya Foto-foto di tempat rame maksudnya ya Supaya lebih rapi Oke sekarang mari kita bahas Untuk menu-menu kameranya Dan biasanya ya cukup panjang Kita bahas Jadi kalau misalnya kalian ngerasa bete Dan gak butuh Menu-menu kamera dan Fitur-fiturnya Kalian bisa langsung skip aja Ke hasil kameranya Tapi buat kalian yang penasaran Sama menu-menu kameranya Mari kita bahas Ini ada di menu foto ya Mode foto ini Jadi kita tuh bisa Satu kali zoom Dua kali zoom Bahkan maksimal kita bisa Di sepuluh kali zoom Oke Dan untuk mengakses ultra-wide Ini ya namanya ya 0,6 Ini untuk Untuk mengakses ultra-wide tuh Ini wide Atau normal Atau auto Ini ultra-wide Nah kalau misalnya kalian pengen Mengaktifkan AI-nya Nih ini ada nih Sebelah kiri ini tuh ada AI Jadi dia bakalan mengoptimasi gambar Memaksimalkan gambar Sesuai Dengan Scene Optimizer Jadi misalnya kayak gini ya Kita foto langit Nanti dia bakal menyesuaikan Bagaimana Bagusnya untuk foto langit Untuk foto gedung Foto hewan Foto kucing gitu Dan lain-lain ya Terus ini untuk Yang si Sebelah kanan Ini ada untuk filter nih Tuh kita bisa Pakai filter Banyak filter ya Tuh ini Langitnya biru banget Ini agak pink-pink gitu Gitu ya Ini black and white Ini bisa kalian pilih Sesuai dengan kebutuhan Sementara nih Untuk bagian atasnya Disini ada flash Bisa kalian matikan Ada HDR Biasanya gue selalu nyalakan HDR-nya ya Kemudian disini ada nih Yang tengah ini Ini tuh untuk Mengaktifkan Natural color Atau memang Untuk Menaikan warnanya ya Atau untuk Vivid-nya tuh Lebih dinaikin Saturasinya tuh Lebih dinaikin Kalian suka yang natural Atau yang enggak Silahkan kalian pilih Sesuai dengan kebutuhan saja Jadi kalau gue Ini biasanya suka Secara default-nya natural Sorry Maksudnya secara default-nya tuh Enggak natural Yaudah gue Kayak gini aja gitu kan Sementara ini nih Ini tuh untuk makro Super makro kamera Jadi kalau misalnya kalian Pengen foto-foto detail Semut Benda-benda kecil Ini kalian bisa menggunakan Super makro kamera Sementara di sebelah kanan ini Paling atas Ini ada menu setting Banyak banget ini Ada untuk ukurannya ya Rasionya Kemudian ada untuk timernya Ada stabilisasi nya juga Ada watermark nya juga Motion effect Effect master nya juga Ini ada nih Level ini ada juga Nah kemudian kita cek Untuk menu portrait Oke Menu portrait ini tuh Kita bisa melihat ya Di bawah ini tuh Bisa untuk 1x zoom Bisa juga untuk 2x zoom Nah menu portrait ini juga Ini adalah cara untuk mengakses Aura light portrait Disini ada style Nah kita pilih Karakter bokehnya ya Ada natural Ada kamera panning Dan ada low light Nah kalau low light Berarti nanti Aura light portrait nya ini tuh Bakalan menyala Ini ada banyak juga nih Untuk karakter-karakternya ya Karakter-karakter bokehnya ya Dikasih filter dan karakter bokehnya Kalian tinggal pilih aja Tapi kalau untuk Portrait biasa Kita pilih yang natural aja Kemudian disini juga Kita bisa mengatur tuh Ada Kita bisa mengatur Wajah ya Memutikan wajah Terus Ngerusin pipi Dan lain-lain Dan untuk bokehnya juga Ini bisa kita atur ya Nih Dari F16 Sampai yang paling besar tuh F0,95 Jadi kalian bisa atur sendiri juga SDR nya juga Bisa kita aktifkan Ataupun enggak bisa Terus ada mode night Night juga ini bisa ya Bisa untuk ultra wide angle Bisa untuk di zoom-zoom juga Ini bisa nih Mode night nya Bisa sampai 10 kali zoom Cakep Kemudian style nya juga banyak nih Mode night ini tuh bisa ada Cyberpunk Ada black and gold Ini banyak banget Ada green orange Biasanya gue pake yang cyberpunk sih ya Kalau misalnya buat Bagus-bagus Update social media ya Kemudian untuk videonya Nah ini videonya tuh bisa Mentok di 4K 30 frame per second Oke Kemudian kalau kita mengaktifkan Ultra stabilisation nya Ini hanya bisa di 1080 pixel Di 60 frame per second Ada juga filter-filter nya Yang bisa kalian pilih Kalian bisa pilih sendiri ya Bokehnya juga bisa kita atur malah Nah tapi kalau misalnya kalian pengen Lebih stabil Gue saranin menggunakan Ultra stabilisation Oke Kemudian ini juga ada Eh sorry Untuk ini nih Untuk videonya Kita lihat Bisa sampai berapa Bisa sampai 10 kali zoom ya Dan kalau untuk ultra wide Ini tuh hanya di 1080 pixel Di 30 frame per second ya Gak bisa di 60 frame per second Untuk ultra wide angle nya Kemudian ada micro movie Ini sebenernya template Jadi kalian bisa bikin video Dengan menggunakan template Simple Kemudian ada juga more Atau fitur yang lainnya nih Ini high resolution 50 megapixel Ada panorama Ada dokumen Ada slow mo Slow mo bisa di 720 pixel Di 240 fps Dan 1080 pixel Di 120 fps Kemudian ada juga Sebentar Timelapse Ada juga super moon Kalau misalnya kalian mau foto bulan Ada mode pro juga ya Mode pro ini tuh cukup lengkap banget nih Bahkan ada raw Jadi ini raw biasanya digunakan Buat kalian yang sering foto-foto Menggunakan mode raw Biar diubahnya tuh Di edit warnanya tuh Lebih gampang Di lightroomnya tuh Lebih gampang gitu ya Lebih bisa di custom banget gitu ya Untuk warnanya Untuk color grading nya Kemudian Ada juga mode sport Kalau misalnya kalian mau foto Benda-benda yang bergerak Main bola Ataupun mobil yang bergerak Ada juga double exposure Ada dual view Nanti kamera depan belakangnya Bisa merekam style bersamaan Seperti ini Terus Ada live photo Live photo tuh Jadi sebelum dipoto tuh Ternyata dia sudah merekam ya Merekam video Sepersekian detik Baru dia foto gitu Oke Kemudian untuk kamera depannya nih Nah ini kamera depannya nih Gue suka Ini kamera depannya nih Ini kita bisa aktifkan HD nih Jadi hasilnya tuh Sangat amat detail banget ya Wajahnya tuh terlihat sangat detail Jerawat gue juga terlihat sangat detail Buset deh Ini sangat bagus sekali Kemudian ada juga mode nightnya nih Ada mode night mode-nya juga Night mode juga nih Untuk selfie kamera Content-nya juga bisa kita ubah Style-nya sesuai dengan kebutuhan kalian aja Dan untuk perekaman videonya Kita cek Seperti biasa Maksimal di 4K Di 30 fps ya Keren Ada juga untuk 1080p Di 60 fps Oke Bagus Ini untuk kamera depannya juga ya Micro movie juga bisa Ini untuk kamera depan Coba gue cek untuk Slow-mo bisa gak sih kamera depan Ternyata gak bisa ya Slow-mo kamera depan Oke paling itu aja Langsung aja Berikut hasil kamera dari Vivo V27 5G Untuk hasil kameranya Jujur gue suka banget ya Walaupun sedikit dinaikin warnanya Tapi kan sebenernya bisa kita atur juga ya Mau natural color atau enggak gitu kan Tapi intinya buat gue ini masih pas Masih suka banget gue Hasil foto auto dan ultrawide-nya juga Masih terlihat dengan baik Walaupun kadang ultrawide-nya ini tuh terlihat sedikit pucat ya Atau kadang terlihat over processing gitu ya Tapi itu di beberapa kondisi aja Dan hitungannya masih sangat wajar buat gue Yang jelas dynamic range-nya cukup luas Dan detail gambarnya juga gue suka Untuk portrait-nya gue suka Bokehnya rapi Tune warnanya juga enak Dan skin tone-nya juga natural Asal di kondisi cahaya yang bagus ya Ini pokoknya gue suka Dan untuk bokehnya juga nih Kita bisa set sendiri juga ya Jadi bisa disesuaikan dengan selera kalian Kita bisa set sebelum kita foto Ataupun sesudah kita foto Di galerinya kita bisa set Kemudian untuk makronya ya So-so lah ya 2MP ini ya Kalau menurut gue kayak pelengkap aja sih buat gue ya Ini kalau lensa tele cakep sih Harusnya ya Jangan lensa makron mulu gitu ya Kemudian untuk foto selfie-nya juga nih Gue suka asli ini banget banget nih ya Apalagi kalau kita aktifkan fitur HD-nya Detailnya gue suka Dan cara menghaluskan kulit wajahnya juga Menurut gue Bagus, rapi, dan gak lebay Jadi masih terlihat natural Seperti kulit tipatan Atau garis-garis muka Masih terlihat Yang mana ini jadi terlihat sangat natural gitu ya Nah untuk fotonya Untuk foto malamnya nih Maksudnya Selfie di kondisi malam Banyak lampu-lampu seperti ini aja Hasilnya bagus banget Asal masih ada sedikit cahaya lampu Menurut gue hasil selfie-nya udah sangat oke Foto malam hari ini Sebenernya gue lebih suka Pakai mode auto Kalau di malam hari Hasilnya jelas Ambient-nya memang terasa Lagi malam gitu ya Tapi memang kalau kalian pengen Dapat hasil foto yang lebih terang Detail dan minim noise Gue saranin pakai mode night mode aja Kemudian nih Untuk fitur utamanya nih Aura light portrait Jujur gue suka ya Karena kalau kita perhatikan Foto dengan flash Dan aura light portrait itu berbeda Hasilnya sangat terlihat dramatis Dan sangat detail Terutama pada bagian wajah nih Akan terlihat lebih terang dan detail Walaupun memang Kalau gue lihat-lihat Terlihat over processing gitu ya Tapi menurut gue Fiturnya ini tuh berhasil Ngasih kesan berbeda Agar terlihat lebih detail Sinematik Dan menarik Dengan adanya filter-filter Yang bisa kita sesuaikan Cuman buat gue sendiri Gue mesti beberapa kali moto ya Menggunakan aura light portrait Untuk mendapatkan hasil Yang sesuai dengan selera gue Pokoknya nih Untuk lebih lengkapnya Foto-foto lebih lengkapnya Dan video lebih lengkapnya Silahkan kalian Tonton aja Hasil kamera dari Vivo V27 5G ini Jangan lupa nih Tulis di kolom komentar ya Kita diskusi oke Jangan lupa like 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 Terima kasih telah menonton 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 Okay Baik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton